Intro Pada Rabu 7 Juni 2017 lalu, Wali Kota Sibolga, Sarfiw Tauruk, membuka kegiatan Dialog Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2017 di Gedung Nasional Kita masih diberi kesehatan masyarakat Dialog Pembangunan ini diikuti oleh 400 orang peserta yang terdiri dari aparatur sipul negara, warga, dan tokotok masyarakat Kota Sibolga Wali Kota Sibolga dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Dialog Pembangunan untuk Sumatera Utara tidak dilakukan oleh seluruh Kabupaten Kota Namun Kota Sibolga untuk yang ketiga kalinya menyelenggarakan kegiatan ini karena dipandang perlu sebagai sebuah upaya Menyerap aspirasi masyarakat Wadah warga Sibolga menyampaikan masukannya dan kritikannya berkait pembangunan yang sedang berlangsung Bagi pemerintah sendiri, dialog tersebut sebagai media mensosialisasikan capaian pembangunan Yang dijalankan berdasarkan visi dan misi Wali Kota Sibolga Dalam pembangunan Bakti Gotong Roy ini, bagi pemerintah Kabupaten Kota tidak semua melaksanakan Sukul Alhamdulillah pemerintah Kota ini sudah kalau saya tidak salah sudah tiga kali melakukan dialog pembangunan Sehingga aspirasi yang berkembang di masyarakat Apa kira-kira pembangunan yang belum tersalurkan, yang belum termuat dalam musawarah pembangunan di kelurahan dan kecematan Ini bisa diingatkan kembali Sehingga disini hadir Baik seluruh SKPD Maupun DPRD Sehingga demikian pada saat pembicaraan Anggaran DPRD Bisa sama-sama dimaklumi oleh masyarakat Diada pembangunan dalam rangka bulan Bakti Gotong Roy yang ke-14 dan hari kesatuan gerak PKK ke-45 itu Dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD Pemko Sibolga Dan juga wakil gubernur Sumatera Utara Demikian kabar Sibolga hari ini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari bersihkan hati Menyambut bulan Ramadan yang suci Mari kuatkan iman Dalam mengisi malam-malam Ramadan yang penuh arti Saya Indra Utama Sejian SPDI Ketua DPD PKS Kabupaten Tapanu Tengah Beserta seluruh keluarga besar PKS Tapanu Tengah Mengucapkan selamat menunaikan Ibadah bulan suci Ramadan 1438 Pijriah Semoga Ramadan menjadi momentum bagi semua Untuk berkhidmat bagi sesama Menyalahkan jiwa menuju taqwa Nasrum minallah wafakmum qarir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh